Oke guys, jadi selamat datang di channel sekedar review. Sebelumnya, buat kalian yang belum tahu, saya sudah pernah membuat untuk video bagaimana cara mengganti oli pada sepeda motor Honda Beat CBS tahun 2021. Buat kalian yang penasaran, bisa klik di link di atas atau kalian bisa cek juga di kolom deskripsi untuk linknya. Nah, kali ini saya akan lanjutkan lagi untuk tutorial bagaimana cara ganti oli gardan pada sepeda motor Honda Beat CBS tahun 2021. Dan di sini saya akan menggunakan oli gardan Gear Scooter Matic Sail Advent 15W40. Oli gardan merupakan pelumas yang dibutuhkan untuk melicinkan komponen transmisi otomatis, sehingga ketika komponennya saling bergesekan, maka tidak ada komponen yang cepat rusak. Selain itu, manfaat utama dari oli gardan adalah memberikan lapisan pada seluruh komponen transmisi CVT, atau yang lebih dikenal dengan Continuously Variable Transmission. Oke, jadi langsung saja kita ke proses bagaimana cara mengganti oli gardan pada motor Honda Beat CBS tahun 2021. Oke guys, selanjutnya kita akan ke proses bagaimana cara mengganti oli gardan guys. Jadi untuk posisi oli gardannya sendiri, itu berada di belakang ya guys. Jadi ada di roda belakang, di sebelah sini guys, tepatnya. Jadi kita akan buka dulu baut-bautnya ini guys. Oke, kita pertama-tama siapkan dulu wadah atau tempat untuk oli bekasnya guys. Selanjutnya kita buka bautnya seperti ini guys. Nah, itu dia guys. Jadi olinya sudah keluar guys. Dan untuk warnanya sendiri, ini terbilang lumayan masih bagus ya guys. Masih bening dia warnanya. Oke, kita keluarkan dulu semuanya. Selanjutnya kita buka baut bagian atasnya guys. Jadi bautnya ini harus kita lepas. Karena ini adalah tempat kita memasukkan oli gardannya nanti guys. Jadi kita lepas dulu bautnya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini guys. Oke, selanjutnya ini dia untuk oli gardannya guys. Jadi ini tuh kemasan ukuran 120 ml guys. Oke, selanjutnya sebelum dimasukkan. Di sini saya akan buang dulu sedikit ya guys. Supaya tidak meluap nanti. Jadi hanya sedikit saja guys. Oke, jadi itu dia. Saya buang sedikit. Nah, kemudian kita masukkan ke lubang yang paling atasnya itu guys. Yang kita buka tadi bautnya dengan cara seperti ini. Kita lipat-lipat guys. Supaya semua olinya masuk. Oke, jika semuanya sudah masuk. Kita cepat-cepat tutup dengan bautnya itu guys. Selanjutnya kita bisa kencangkan dengan menggunakan kunci T seperti ini guys. Oke, jadi ini dia sudah selesai untuk bagaimana cara memasukkan atau mengganti oli gardan pada motor Honda Beat CBS tahun 2021. Oke guys, jadi sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!